Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Alex Martin dan Rangga Muslim mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Ardian Shah. Begitupun dengan Victor Mansarai dan Adil San Silpa, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Tepat pada menit ke-9, Majid Osman berhasil mencetak gol, dan membawa Dewa United unggul sementara 1-0 atas PSM Makassar. Tertinggal 1-0, PSM Makassar langsung menaikkan tempo permainan cepat. Alhasil, pada menit ke-29, Victor Mansarai berhasil mencetak gol, dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Kedudukan satu sama pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Terima kasih telah menonton!